Intro Saya Yohanes Lalang, Ketua P4S Abdi Laboratus Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Suatu lembaga dari oleh dan untuk petani Saat ini saya sedang menerima para mahasiswa dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang Prodi ITH semester 7 Di sini saya merasa bahwa kita menciptakan suatu kolaborasi Antara akademisi dan praktisi Dunia kampus dan kami yang berada langsung di lapangan Di sini kami saling berbagi ilmu pengetahuan Bukan berarti bahwa kami di lapangan mengetahui semua Tapi kami akan silang dengan apa yang didapat di dunia kampus Nah, para mahasiswa yang sedang berada di lapangan saat ini Ada banyak hal yang mereka belajar Yaitu tanaman beberapa komoditi Kortikultura, bawang merah, ketimun, tomat, labu, dan tanaman hias juga Sementara teknologi yang kami pakai di kelompok ini Yaitu pengairan dengan sistem irigasi tetes Halo, selamat pagi menjelang siang Ini sedang apa ini? Sementara mengikat tanaman mentimun Tanaman mentimun ya Ini mentimun jenis apa ini? Jenis barata Jenis barata Batara Batara Terima kasih telah menjelang siang Oke, selamat siang Perkenalkan nama saya Yustina Wiwin Biasa dipanggil Wiwin Dari mahasiswa politeknik pertanian negeri Kupang Jurusan tanaman pangan dan hortikultura Dan kami mahasiswa Semester 7 Sementara ada kegiatan PKL Di lokasi P4S Abdi Laboratus Dan selama kami di lokasi PKL ini Kegiatan yang kami lakukan sudah Kami berada di lokasi ini sudah berapa minggu Dan kegiatannya yaitu Yang pertama Pengolahan lahan Dari pengolahan lahan untuk penanaman tanaman tomat Lanjut dengan kegiatan penyiraman tanaman mentimun Tanaman bawang Terus melakukan pengendalian hama pada tanaman mentimun Pemupukan pada mentimun Dan pemupukan pada tanaman bawang Melakukan persemaian benih pada tanaman tomat Kegiatan grafting pada tanaman manis Dan ada kegiatan tambahannya Seperti pemangkasan jambu Selamat tinggal Selamat tinggal Terima kasih Di bagian-bagian sini kami melakukan kegiatan pemangkasan, pencabutan gulma dan penyiraman. Dan kegiatan penyiraman kami melakukan setiap pagi dan sore. Di sini ada tanaman jambu, ada labu limin, ada jeruk, jeruk nipis dan ada jeruk kepro. Di sini kami juga melakukan grafting pada pohon mangga yang batang bawahnya adalah mangga lokal dan batang atasnya mangga madu dan mangga aruman. Jadi baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit dari praktek kerja lapangan kami, yaitu di sini pemasangan mulsa. Salah satu, awal dari pembuatan bedengan, terus pemasangan mulsa, terus pemasangan ajir, dan ini kayu palang dan talinya untuk menopang tanaman-tanaman. Ya oke baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penyiraman tanaman bawang. Tanaman bawang ini disiram dalam empat bedeng itu menggunakan satu selang. Jadi dalam empat bedeng menggunakan satu selang, dan di sini juga kami melakukan pembupukan pada tanaman bawang untuk pembupukan daun, agar pertumbuhan umbinya semakin membesar. Demikianlah saudara, laporan dari kebun P4S Kupang NTT. Sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.